Intro Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Banjarmasin yang mulai dilaksanakan sejak 12 Juli 2021 mendapat tanggapan positif dari warga sesuai dengan surat edaran dari Pemko Banjarmasin bahwa sekolah tingkat paut SD1 SMP di Banjarmasin yang berada di wilayah zona hijau diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru 2021 hingga 2022 ini Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Banjarmasin yang mulai dilaksanakan sejak 12 Juli 2021 mendapat tanggapan positif dari warga sesuai dengan surat edaran dari Pemko Banjarmasin bahwa sekolah tingkat paut SD1 SMP di Banjarmasin yang berada di wilayah zona hijau diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru 2021-2022 ini Nur Hasanah seseorang guru kelas 1 SDN Mawar 2 Banjarmasin Wahi Takuni Prima TV Baisukan Selasa 13 Juli 2021 mengaku senang dengan kembali dilaksanakannya pembelajaran di sekolah karena bisa bertemu langsung dengan peserta didik Menurut Nur Hasanah peserta didik bisa memahami pelajaran yang diajari di sekolah dan mengenal lingkungan juga bisa bertemu dengan peserta didik lainnya karena wayah pembelajaran secara daring ada seberatan peserta didik memahami mata rindang disampaikan guru Alhamdulillah setelah PTF ini belum merasa senang karena bisa langsung mengajar memberikan pelajaran secara langsung karena selama daring itu banyak kendalanya kalau di daring itu kan kami biasanya ada video call secara memideokan dengan anak-anak yang nyata dulu kami biasanya mempelajari tentang apa mempelajari tentang membaca kalau di okol itu mengalami kesulitan enggak untuk kelas satu sendiri banyak sekali kesulitannya kalau begini kan Alhamdulillah Ulun langsung melihat dan langsung bisa memberikan yang antusias anak sendiri bagaimana Alhamdulillah kayanya tadi antusias sekali Yuliana seorang kuitan siswa mengaku senang karena selawat pembelajaran secara online anaknya karena fokus belajar Wan banyak menghabiskan waktunya dengan bermain gijet Yuliana sangat mendukung dengan kembali laksanakannya pembelajaran tetap muka Wan berharap pandemi COVID-19 secepatnya berakhir agar pembelajaran di sekolah kembali normal nangkaya biasa Terkadang kalau hadir panggilan tapi barangnya datang inginnya di rumah main gadget apa segala macam kan susah lah jadi baiknya sekolah langsung tetap muka tapi dengan sokes kan antusias anak-anak bu sendiri gimana bu saya suka banget karena apa bu tukainya ketemu teman-teman padanya di rumah ianya semoga air kamu bagus saya lagi lah dengan tetap muka kayak gini jadi kan sebagai orang tua mendukung dengan adanya pembelajaran tetap muka ibu lah sementara itu SDN Mawar 2 Banjarmasin Janjok Mentaya Banjarmasin Tengah dalam penerapan pelaksanaan pembelajaran tetap muka membagi dalam 2 sesi yaitu untuk peserta didik kelas 1 mengikuti pelajaran besokan hari sedangkan kelas lainnya melakukan pembelajaran pada hari berikutnya secara bergantian penerapan protokol kesehatan pun dilakukan mulai dari pengecekan suhu tubuh membasu tangan wan memakai masker selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati